Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi teman-teman dengan saya Sugi Bambang ya Di video kali ini Saya akan membagikan Bagaimana caranya Bermain sansak dengan bagus teman-teman Dan ini Difokuskan hanya untuk boxing ya Soalnya kemarin yang request itu anak boxing Jadi ini khusus Boxing ya Kalau untuk muatai MMA beda lagi Ini khusus boxing Oke tonton terus ya Ya teman-teman Untuk variasi yang pertama adalah Jeff Street teman-teman Jadi Seperti biasa Jeff Street Ya Kelihatan Jeff Street Sama aja Jeff Street Kemudian Untuk variasi yang kedua Adalah Hook Street Jadi Kaki depan Kita hook Hook Kemudian Balas dengan Street Hook Street Kita gak usah step dulu Sama Hook Street Baliknya sama aja Hook Street Nah Untuk variasi yang ketiga Adalah Uppercut Street Jadi Hook Uppercut Street Peci juga sama Percut Street Nampak samping sama aja Percut Street Nah lalu untuk selanjutnya Adalah Jab Jab Hook Dan Jab Upper cut Jadi untuk variasi yang keempat Jab Dan Hook Jab Hook Disini sama aja Jab Hook Sama aja Jab Hook Jab Jab Upper cut Santai Ya posisi Jab Perkat Sama aja Jab Perkat Sama aja Jab Perkat Nah lalu disini Variasi yang ke-6 Variasi yang ke-6, 7, dan 8 Adalah Jab Jab Street Jadi agak jauh Disini Jab Kemudian Jab Street Nah Jab Jab Street Jab Jab Street Disini sama aja Jab Jab Street Maju dikit Jab Jab Street Kemudian Yang ke-7 Adalah Jab Jab Hook Contoh Disini ya Jab Jab Hook Jadi abis nyerah Mundur lagi Ulang lagi Jab Jab Hook Sama aja Jab Jab Hook Tampak sebaliknya Sama aja Jab Jab Hook Nah untuk variasi yang ke-8 Adalah Jab Jab Dan Upper Cut Jab Jab Per Sama aja Sama aja disini Jab Jab Upper Cut Nampak sebaliknya Sama aja Disini Jab Jab Upper Cut Nah lalu disini selanjutnya Untuk yang nomor 9 10 11 Ya teman-teman ya Jadi Kerakannya Jab Hook Hook Nah Ulang lagi Disini Jab Hook Hook Lagi ulang Jab Hook Hook Disini sama aja Kita Jab Hook Hook Kemudian untuk selanjutnya adalah Jab Jab Jack Uppercut Uppercut Kita lanjut Disini Ya Jab Uppercut Uppercut Ulang Jab Uppercut Uppercut Sama aja Jab Uppercut Uppercut Sebelahnya sama aja Jep Uppercut Uppercut untuk selanjutnya adalah jet strip jet disini santai jet strip jet pulang lagi santai jet strip jet sama aja jet strip jet nampak sebelahnya jet strip jet 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 ya teman-teman lalu di sini nomor 12 sampai 15 ya jadi gerakannya jeb street hook street ya kita ulang jeb street hook street tambah sebelahnya jeb street hook street sebelahnya lagi jeb street hook street kemudian untuk selanjutnya adalah jeb street uppercut hook coba ya jeb street uppercut hook kapak samping jeb street uppercut hook kemudian lanjut jeb street uppercut hook jeb street hook jeb street hook Jep, jep, huk, huk Tampak sebelahnya Jep, jep, huk, huk Tampak sebelahnya lagi Jep, jep, huk, huk Kemudian adalah Jep, jep, uppercut, uppercut Sini Jep, jep, uppercut, uppercut Kita lakukan Jep, jep, uppercut, uppercut Ulang lagi Jep, jep, uppercut, uppercut Kemudian nampak sebelahnya Jep, jep, uppercut, uppercut Lalu disini nomor 16 sampai 18 ya teman-teman ya Jadi disini Jep, 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 huk, huk Kita ulang disini Jep, 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 jep Nampak sebelahnya Jep, 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 jep Jep, 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 jep Huk, jep, jep Jep, 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 jep Untuk selanjutnya adalah Jepstreet, uppercut, uppercut Dari sini Jepstreet, uppercut, uppercut Jadi kita ulang Di sini Jepstreet, uppercut, uppercut Selanjutnya Jepstreet, uppercut, uppercut Kemudian selanjutnya Nampak sebelahnya ya Jepstreet, uppercut, uppercut Nah, kemudian di sini Untuk yang terakhir adalah Jepstreet, uppercut, uppercut Kita coba ya Jepstreet, uppercut, uppercut Nampak sebelahnya Jepstreet, uppercut, uppercut Kemudian nampak sebelahnya lagi Jepstreet, uppercut, uppercut Jepstreet, uppercut Nah, teman-teman, itu tadi 18 gerakan yang biasa dipakai di boxing Teman-teman Jadi, untuk mempelajarinya adalah Kita biasakan mukul seperti itu Jadi, enggak usah pusing Karena kita sudah biasa Jadi, kita enggak pusing Serangan itu biasanya kombinasi Teman-teman Jadi, kalau serangan kita kombinasi Itu musuhnya bakalan bingung Tapi, kalau serangan kita itu cuma Hup Hup Atau gini doang Atau dekat gini doang Itu pasti mudah ditebak Tapi, kalau kita Tiga serangan Ataupun empat serangan itu Bakalan susah untuk ditebak Teman-teman Jadi, untuk yang tahap awal tadi kan Nomor satu sampai lima kan Itu untuk Dua variasi serangan Kemudian tiga variasi serangan Lalu, yang terakhir Empat variasi serangan Itu dasar sekali untuk di boxing Teman-teman Jadi, saya kira cukup ya Saya Sugi Bamba untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dan ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Hey, hey!